Ada kasus yang melibatkan Emil terkait dengan transfernya Emil dari Juventus ke Sampdoria tahun 2019. Yang diduga itu penggelembungan nilai transfer atau capital gain gitu, Bang. Dia ini kan baru dugaan ya, artinya belum ada pembuktian. Walaupun sudah juga, kalau tidak salah Juventus juga sudah dikenakan sanksi ya. Bisa jadi ini hanya permainan antar agent, kita juga tidak tahu. Atau Emil hanya sebagai korban begitu. Ya bisa jadi Mas sebagai korban, karena dia tentunya dalamnya dia menyerahkan semuanya ke manajemen. Bisa jadi ini akan melibatkan Emil, apakah ini salah satu yang akan menghambat misalkan Indonesia benar-benar ingin menaturalisasi Emil, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Youtube channel Low Football by Halo Pengacara. Bersama Bang Nasrullah Nasution, kita akan memberikan ulasan hukum terkait dengan sepak bola. Sepak bola diulas secara hukum nih, Bang. Menarik sekali ini kayaknya. Nah ini Bang, ada isu terkait dengan setelah beberapa pemain keturunan sudah dinaturalisasi ya Bang ya. Dan katanya yang sedang prosesnya juga Jai Ijes ya kalau nggak salah. Ya mohon dikoreksi kalau spellingnya salah ya. Kemudian juga ada yang katanya lagi beredar rumor yang lagi sangat hangat nih. Emil, Audero, Mulia Di. Pemain Samdoria yang sekarang katanya dipinjamkan ke Inter Milan. Ini kan isunya juga akan dinaturalisasi begitu ya. Pertanyaannya, bukankah sebelumnya dia sudah menolak ya Bang ya? Iya, sebelumnya menarik nih Bang ya ketika membicarakan bola dari perspektif hukum. Ini menarik juga ya. Artinya memang kalau kita lihat banyak sekali, berapa negara bahkan ya. Kita bisa lihat kemarin tuan rumah apa? Tuan rumah si Games misalkan. Ternyata banyak pemain-pemain naturalisasinya. Bahkan ada beberapa yang pernah tampil di tingkat internasional. Membela negara lain? Membela negara lain. Pernah membela negara lain? Membela negara lain. Nah, jadi ini cukup menarik. Jadi kalau tadi bicara tentang Emil, kalau tidak salah ya. Ini nama-nama yang mirip seperti nama anaknya Bang Nasrud. Anak saya Emir namanya. Oh, Emil dan Emir. Emil kayak almarhumnya anaknya siapa? Rituan Kamil. Oh, iya, iya, iya. Kalau tidak kalah ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang sepak bola, tentunya memang ya ini suatu langkah gitu ya. Langkah strategis. Walaupun ini bisa jadi dalam jangka pendek. Kalau dalam jangka panjang tentunya kompetisi. Pembinaan gitu ya. Pembinaan dan seterusnya gitu ya. Kalau dalam jangka pendek ya memang itu seperti itu ya. Muncul-muncul bibit-bibit unggul. Dan ada keturunan dan Indonesia ditawarkan. Awalnya kalau tidak salah langsung orang tuanya ini yang nolak. Karena target dia adalah menjadi tim nasional. Keeper timnas Italia. Ya, keeper timnas Italia senior. Senior. Bahkan di salah satu, dia langsung menyampaikan dalam salah satu media sosial kalau tidak salah menyampaikan secara langsung ya. Artinya memang sangat menolak sekali untuk bergabung ke tim nasional. Tapi mungkin itu karena targetnya mungkin Itali. Itali targetnya. Dia pengen tampil di piala dunia kalau tidak salah. Betul, tampil di piala dunia. Tapi kalau melihat dari performa tim nasional kita kan. Sekarang lagi naik nih. Sekarang lagi naik nih kan. Bahkan jadi tuan rumah U17. Tuan rumah U17. Iya kan. Masuk piala Asia. Masuk piala Asia. Sekarang lagi proses juga sebentar lagi ini kualifikasi piala dunia. Kualifikasi piala dunia. Artinya ya, bahwa patut diperhitungkan. Apalagi kemarin kita habis menang 9-0 lawan. Cina Taipei. Cina Taipei atau Taiwan. Taiwan ya. Artinya kalau semua negara kayak Taiwan. Yang bisa jadi kita jadi. Kita harapkan kita satu grup sama tim kayak Cina Taipei semua gitu ya. Iya, tapi jangan begitu juga. Kita pastinya kan nanti dibawah Sintayong ini prestasinya kan cukup luar biasa ya peningkatan. Walaupun katanya banyak yang mensangsikan gitu kan. Katanya ini pelatih tanpa gelar gitu ya. Tapi memang gelar belum dapat di ASEAN. Tapi ini bentar lagi akan dapat nih di tingkat Asia gitu ya. Sekarang pemainan juga kan sudah banyak perubahan yang signifikan gitu ya dari segi taktik gitu ya. Katanya dulu bang, pemain tim nasi Indonesia itu hanya mampu bermain 60 menit. 60 menit ya. Itunya apa? Abis itu loyo. Abis itu loyo. Sekarang 90 menit bang. 9 menit full. Full, full. Luar biasa. Artinya memang stamina, gizi, dan banyak hal yang harus diperhatikan. Nah ini bang, kembali ke Emil ya bang. Emil ini kan salah satu memang yang ditarget ya oleh PSSI. Apalagi sejak eranya Pak Erick ini. Katanya kan Emil ini sudah di follow nih Instagramnya. Dan di follow balik gitu ya. Nah ini ada tanda-tanda apa nih gitu ya. Kedua juga katanya kan sejak dipinjamkan ke Inter. Nah ini ada link-linknya Pak Erick nih yang dulu mantan saham pada saat itu kan. Cepat menjadi CEO-nya kan. Punya link-link dari pemain apa namanya? Para petinggi-petingginya Inter gitu ya bang ya. Ini ada satu lagi sebenarnya bang. Yang cukup menarik. Ada kasus yang melibatkan Emil terkait dengan transfernya Emil dari Juventus ke Samdoria tahun 2019. Yang diduga itu penggelembungan nilai transfer atau capital gain gitu bang. Itu kasusnya seperti apa sih sebenarnya bang? Ya sebenarnya sih kalau baca dari berita media ini kan baru dugaan ya. Artinya belum ada pembuktian. Walaupun sudah juga kalau tidak salah Juventus juga sudah dikenakan sanksi ya. Karena memang ya untuk meningkatkan harga jual dari salah seorang pemain kemungkinan ya. Agar nilai jualnya tinggi ketika nanti juga dia akan dijual ke klub-klub lainnya. Sehingga ada transaksi yang tidak sesungguhnya yang dilakukan. Saya tidak tahu apakah transaksi tidak sesungguhnya itu berada di bawahnya atau di atasnya. Kan gitu ya. Bisa jadi sebenarnya transaksi realnya di atas. Atau transaksi realnya ada di bawah. Kan gitu ya. Nah ini nanti kita coba cari tahu juga seperti apa bentuknya. Tapi yang menarik adalah kalau dia ditransfer dari Juventus ke Samdoria. Terus di Samdoria pun juga bermain untuk Samdoria jadi keeper. Terus setelah itu kalau tidak salah dia dipinjamkan ke Inter ya. Yes. Sekarang sampai musim 2024. Sampai musim 2024. Artinya ya dia masih mendapatkan ruang atau tempat untuk bermain di Itali. Ini kan sebenarnya kalau baca berita juga ya Bang. Kita kan kasusnya sedang masih diperiksa. Yang khusus Samdoria nya ya. Kalau Juventus nya itu sudah terbukti katanya terkait dengan pemalsuan laporan keuangan. Yang mungkin dimaksud adalah laporan keuangan terkait dengan transfernya Emil. Ini kalau dia sebenarnya penggelembungan nilai transfer atau capital gain ini sebenarnya terkait dengan Juventus dan terkait dengan laporan keuangan. Ini sebenarnya untuk apa sih Bang? Ya sebenarnya untuk meningkatkan value aja. Portfolio jadi bagus gitu? Portfolio jadi bagus. Laporan keuangan jadi bagus. Bisa juga jadi menarik dari banyak investor. Investor gitu ya. Untuk ikut terlibat di dalamnya. Bahkan dengan nilai yang fantastis kan tentunya juga jadi nilai tersendiri ya. Buat si Emil ke depan gitu ya. Buat si Emil ke depannya. Ketika dijual lagi ke depan. Dia bisa jauh lebih tinggi lagi. Berarti ini ada pongka likong dong? Ya kita tidak tahu apakah ini Emil secara pribadinya tahu atau tidak. Kan bisa jadi ini hanya permainan antar agent kita juga tidak tahu. Ya apakah antar agent yang salah. Atau Emil hanya sebagai korban begitu. Ya bisa jadi Emil sebagai korban. Karena dia tentunya dalam hal ini dia menyerahkan semuanya ke manajemen misalkan seperti itu. Kita tidak tahu. Ya ini kaitannya Bang. Dengan adanya kasus ini kemudian akan diperiksanya Samdoria. Bahkan katanya sedang diperiksa. Kemudian bisa jadi ini akan melibatkan Emil. Apakah ini salah satu yang akan menghambat misalkan Indonesia benar-benar ingin menaturalisasi Emil Bang? Ya saya rasa tidak. Karena ini kan masih tahapan dugaan ya. Artinya perlu proses dan perlu tahapan yang harus dilakukan. Kalaupun itu nanti ada proses pemeriksaan sampai pada tahapan nanti apakah benar terbukti atau tidak. Bahkan kalaupun terbukti atau tidaknya juga apakah dia terlibat secara aktif atau tidak. Misalkan ya aktif itu dalam artian apakah dia tahu sesungguhnya apa yang terjadi atau tidak. Kan itu kan masih panjang prosesnya. Nah ketika itu masih dalam proses saya rasa ya kita tidak bisa menyatakan dia terlibat di dalam. Ya butuh kepastian juga sebenarnya. Butuh kepastian hukum kalau di Indonesia gitu ya. Sudah berkekuatan hukum tetap baru bisa ada langkah selanjutnya. Nah kalau ini kan Emil belum memberikan pernyataan secara resmi. Walaupun sebenarnya katanya tadi kan sudah ada tek tok-tek tokan antara dengan Eric Thohir gitu ya. Apalagi sekarang sudah di Inter Milan. Apakah kemungkinan untuk Emil merubah pendiriannya atau pendirian orang tuanya, bapaknya. Apalagi katanya juga sudah tidak dilirik nih oleh timnas seniornya Italia. Ini peluang Indonesia untuk menaturalisasi Emil sangat besar Bang. Iya sangat besar ya. Saya rasa daya tarik untuk bergabung ke tim nasional Indonesia itu jadi daya tarik tersendiri ya. Kan banyak juga talenta-talenta muda yang punya gar darah Indonesia pun akhirnya tertarik untuk bergabung ya. Ada beberapa juga yang terbaru kan. Ivariener ya. Iya itu kan termasuk juga salah satu yang akhirnya ikut bergabung. Dan juga kita lihat juga cukup bagus juga bermain gitu ya. Bagus ya. Nah kalaupun juga Emil bergabung misalkan ya, dia tertarik bergabung juga tentunya dalam hal ini kita juga, apa namanya, bersyukur lah. Kalau dia bisa bergabung untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Tapi dengan satu standarisasi yang harus ditentukan juga oleh pelatih. Artinya dia harus menjaga performa dan harus mempunyai standarisasi bagaimana dia harusnya sebagai seorang keeper. Ya tidak hanya berlabel tim yang pernah bermain di Italia. Betul, saya rasa pelatih Sintayong juga atau pelatih-pelatih lainnya pasti punya standarisasi untuk bisa merekrut seorang. Ya mudah-mudahan ya. Kita berharap, ya sebenarnya bukan berharap semua pemain tim nasional Indonesia diisi oleh pemain keturunan semua, tidak ya. Tapi kalau memang ada pemain-pemain yang bagus, kalau Erick Thohir bilang grade-nya A gitu, kenapa tidak gitu ya. Sebagai proses mungkin nanti, apa namanya, kaderisasi juga pada adek-adeknya di bawahnya. Betul, betul. Jadi ini untuk jangka pendeknya. Jangka pendeknya tapi ada jangka panjangnya. Ada jangka panjang. Kita doakan ya Bang ya, mudah-mudahan tim nasional Indonesia bisa berjaya nih di Piala Dunia U17 dan Piala Asia 2024. Dan juga Mas Emil, kita tunggu kedatangannya di Indonesia sebagai pemain tim nasional Indonesia tentunya. Terima kasih Bang Nasul. Terima kasih sahabat Low Football dan juga Halo Pengacara telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa dukung terus Low Football dan Halo Pengacara. Subscribe Youtube channel-nya dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update terkait dengan video-video terbaru dari Low Football. Dan Halo Pengacara. Terima kasih. Sekali lagi, salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.